Ini thank you nih Mas Kevin kemarin kan hadir Dia pengen melamar di staff logistik Oke Pak NG Eh Pak NG lagi Eza Panji kemarin tidak hadir Berarti melamar di staff IT Oke sip Gak wajib staff ya Kalau emang teman-teman merasa yang lain Misalnya saya pengen Manajemen trainee misalnya Trainee hadir Misalnya kayak gitu ya Over evaluation hadir Data analis tidak hadir Oke Nah kalau bisa memang ada levelnya ya Misalnya levelnya supervisor Staff kayak gitu ya Manager gitu ya Atau manajemen trainee Manajemen trainee juga itu Jadi biar kelihatan Rata-rata teman-teman mengincar posisi apa nih Front end Oke Sambil kita survei sederhana ya Silahkan yang belum Kita masih tunggu nih Supaya bareng-bareng Kalau yang baru masuk Terus bingung suruh ngapain Diminta untuk Perkenalan diri lewat Apa jabatan yang ingin Teman-teman lamar Yang ingin teman-teman apply Lalu dikasih underscore Pertemuan kemarin Hadir atau tidak hadir Ya saya dapat gambaran juga Banyakan yang hadir Atau banyakan yang tidak hadir ya Kemarin Silahkan Sejauh ini masih cukup berimbang nih Kelas mennya Nah Sudah mulai Tidak hadir Mulai unggul nih Silahkan Lagi Atau yang masih bingung Instruksinya boleh Ketik aja Ini suruh ngapain ya Nah biasa saya tahu bahwa Masih ada yang belum tahu Instruksinya suruh ngapain Silahkan teman-teman Mungkin Mbak Mbak Teresa Akhirnya saya belum melihat Mas Sultan Silahkan Mas Sandi Mbak Siti Fatima Kalau udah Ngebutin Mohon maaf Tapi kalau belum Oh staff IT Oke thank you Mas Sultan Ini memang gini ya Kayak apa Kalau kita bicara tentang karir Tentang seleksi kerja Agak sulit Kalau kita bicaranya Lepas dari diri kita Karena ini memang Sangat subjektif Nah sementara memang Saya juga paham Teman-teman kadang-kadang Ah malu ah Ngasih tahu saya mau ngelamar kemana Ah males ah Ngasih tahu saya karakternya introvert Atau extrovert Pertanyaan saya kemarin misalnya Tapi kalau kita Enggak bahasnya Enggak terkait dengan diri Anda Enggak akan Enggak kena Jadi makanya memang Saya agak insis Agak memaksa Supaya teman-teman Mau untuk Ngomong Untuk menyampaikan Supaya nanti Materinya juga kena Kayak ntar misalnya Kalau ntar ada yang Belum bayangan nih Misalnya Mas Gali Putra Udah ada bayangan Belum sih jadi project manager Kan kita bisa discuss Kalau sebelumnya Mas Gali Enggak pernah bilang Tentang project manager Saya enggak akan bahas Kayak gitu ya Pengusaha nih Ada yang mau jadi pengusaha ya Kemarin Hadir Kemarin asesmennya berapa tuh Untuk 4.0 tuh Mas Pascal tuh Boleh share Enggak inget gak Kira-kira berapa angkanya Nah biar yang kemarin Enggak hadir juga Nanya-nanya nih Bisa dapet materi gak Atau apa Kayak gitu ya Tidak hadir Maaf Akbar Mirdaus Oke Mas Pascal Kemarin Kalau ada Skor 4.0 nya Mas inget gak Atau sempet Skoring dirinya gak Sanggup gak nih Menghadapi persaingan Di 4.0 nih Sebagai pengusahaan Misalnya Kalau di atas 18 Yang diharapkan di atas 18 ya Skornya ya Ada lagi yang belum? Mbak Nuria Mbak Nuria Nuria atau Mbak Thomas nih Kayaknya belum ya Kalau Mbak Thomas Guido Bionensia Kira-kira pengen melamar Pekerjaan Di posisi apa? Silahkan Mbak Hanan Fatin Udah belum ya? Melamar pekerjaan Di posisi apa? Silahkan diketikan Di kolom chat Mbak Fitri Pengen melamar Di posisi apa? Silahkan diketik Di chat Mbak Dini Ismatu Nah silahkan di chat Pengen melamar Sebagai apa? Di posisinya Jadi Teman-teman gak usah khawatir ya Saya gak akan minta open mic Jadi semua proses di chat aja Jadi gak perlu Sungkaan Gak perlu malu-malu Gak perlu Gak enak atau gimana Cukup nge-chat aja Kalau nge-chat kan enak ya Cuma ketik-ketik aja Kayak gitu ya Yang penting Apa yang kita butuhkan Nanti semoga terjawab Kayak gitu ya Wah saya lah support Mas Andika Thank you Mbak Ayunita Mungkin udah belum? Mas Fikri Finance and Marketing Oke Pak Ahmad Numan Udah belum ya? Sama Pak Arik Anggoro Mungkin Kalau udah Terima kasih Kalau belum silahkan Ketikkan Jurusan Atau jurusan lagi Apa namanya? Pekerjaan Atau posisi yang akan Anda lamar Silahkan Oke saya kasih waktu Dua menit lagi ya Sampai pas 13.30 MT juga pengen tuh Oke dua boleh Oh iya bener Dua boleh kok Dua boleh namanya melamar Kita boleh Jangan jauhan banget ya Misalnya pengen jadi Dokter Sama pengen jadi pengacara Itu jauh banget Gitu ya Gak mungkin gitu ya Silahkan Mungkin yang belum Hanya segeran aja Tuliskan satu Jabatan yang ingin Teman-teman lamar Gitu ya Kalau Teman-teman masih bingung Wah jabatannya apa ya Aduh Berarti Perlu ada pendalaman lagi nih Perlu ada Mungkin kalau perlu Ambil itu ya Ambil Sesi konsultasi mungkin Nah Gitu ya Training staff Mas Buido oke Good Empty Mas Ari Oke Ya Sampai jam 13.30 ya Yang belum silahkan Biar kita enak Selanjutnya Mbak Nurafi Kayaknya belum ya Silahkan Pekerjaan yang ingin Teman-teman lamar Mbak Rahmawati Suci Sudah belum ya Silahkan Kalau belum tolong Diketik Kerjaannya Biar proses selanjutnya Juga Kalau teman-teman Sekali aja ngetik Udah mau ngetik sekali Pasti selanjutnya Untuk mau ngetik lagi Pasti lebih Lebih mau Dibandingkan yang dari awal Udah gak mau ngetik Nah itu udah Biasanya agak sulit juga Untuk kita ajak interaksi ya Mas Sandi Aditya Udah belum ya tadi ya Silahkan yang belum Satu menit lagi nih Teman-teman Oh Mbak Rahmawati Suci Digital Marketing Oke Wah banyak nih ya Yang emang Saya ingin Dibikin Oke Data analis Tidak hadir Thank you Mbak Nadia Counting Tidak hadir Oke Sip Sudah 13.30 Silahkan yang belum Saya tetap minta Nanti saya coba bacakan lagi Beberapa peserta yang belum absent Tapi untuk Mengefisiasikan waktu Kita Apa namanya Kita tetap jalan ya Nah Kita akan masuk pertama ke Recruitment Selection Jadi fokusnya adalah Pada Bagaimana Perusahaan itu Memilih Karyawan Melalui proses seleksi Nah kalau dari gambar yang tercermin di depan Kira-kira apa yang teman-teman tangkep Wah Android developer Akhirnya muncul nih Para programmer Thank you nih Mas Nuria Nuria ya Oke Dari gambar yang di depan Yang saya tampilkan ini Kira-kira apa yang teman-teman tangkep nih Ada insight apa nih Kalau dalam konteks seleksi ya Bukan dalam konteks yang lain ya Dalam konteks lain Misalnya matematika Ya ada 16 roda Di dalam gambarinya Itu konteks matematika Tapi ini adalah konteks seleksi Menurut teman-teman Apa yang teman-teman tangkap Cukup di chat aja ya Semua Perbincangan kita lewat chat saja Wawancara Terpilih satu dari empat Oke paling menonjol Yang mana yang paling menonjol Mas Nurafi Boleh sekalian Mas Reza juga yang terpilih Satu dari empat Yang mana kah yang terpilih Jadilah kandidat yang unik Good Mbak Fitri Betul Itu yang paling kena ya Langsung ya Bahwa yang merah itu yang berbeda Kenapa ada yang dibedain Oke terus Mas Eza Pandi Betul Kenapa ada yang dibedain Kursi warna merah Nah Jadi intinya Intinya adalah Dalam proses seleksi Kuncinya adalah Orang akan Memilih yang berbeda Gitu ya Wajar gak Kira-kira Menurut teman-teman Yang akan dipilih yang mana Yang 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 hitam Apa yang merah Dan kenapa Silahkan Kira-kira yang dipilih yang mana Yang hitam Atau yang merah Kenapa Ini secara alami aja ya Secara alami Kita gak Kita gak punya informasi lain Hanya ada informasi ini Teman-teman akan memilih Kursi yang mana Yang hitam Atau yang merah Silahkan Berserta alasannya Boleh dijawab lagi ya Di chat ya Nah Betul Ini dari Mas Noval Yang paling tepat nih Merah karena limited Kalau kita memilih hitam Ada tiga hitam Kalau ada teman-teman Yang milih hitam Saya akan tanya Hitam yang mana Yang akan dipilih Kesulitan gak Kira-kira Kita memilih hitam Yang mana Boleh dijawab lagi Lewat chat ya Kesulitan gak Kira-kira Kalau disuruh Memilih hitam Hitam yang mana nih Di antara tiga Kalau kita memilih hitam Kalau kita memilih hitam Kira-kira hitam yang mana nih Yang akan kita pilih Sulit gak Memilihnya Kalau sulit Jawab sulit Kalau punya pilihan Sampaikan pilihannya Silahkan Di chat room Sulit Kenapa sulit Karena Karena apa sulit Karena sama Karena Ya sama semua Cenderung kita akan memilih yang berbeda Nah itu yang Kalau yang mengikuti materi kemarin Itu yang saya sampaikan kemarin Adalah yang namanya Keunggulan kompetitif Atau kompetitif advantage Kemarin saya lewat Misalnya Apa sih kemampuan yang Kalian bisa Apa sih kemampuan yang Mas Felix bisa Sementara teman-teman Seangkatannya Gak ada yang bisa Kayak gitu Baik kemampuan Ataupun pengalaman Nah Kalau mas Felix punya itu Maka mas Felix Jadilah yang warna merah ini Betul gak Teman-temannya Jadilah yang warna hitam Atau mas Naufal Dia punya kemampuan apa Kemarin mas Kevin Mas Kevin sempat Nyebutin gak ya Kemampuan apa yang lebih Nah misalnya mas Kevin Bisa punya kemampuan lebih apa Nah maka dia akan Jadi yang merah Sementara teman-teman Angkatannya Atau teman-teman yang Seprofesi sama dengan dia Akan jadi yang kita Artinya tidak dipilih Sementara yang merah Yang akan dipilih Itu adalah prinsip seleksi Makanya kita perlu Untuk menonjolkan diri Betul kan Sejak awal ya Saya disini gak akan Mengajarkan tentang CV Karena CV ada Sesinya tersendiri Tapi prinsipnya akan sama Disana nanti Kita di CV Nanti juga kita akan Menuliskan Apa yang menjadi Kelebihan kita Supaya nanti Kita yang jadi warna merah Bukan yang jadi warna hitam Nah Secara definisi Prinsip dari Recruitment dan selection Adalah Ada tiga poin nih Right man In the right place In the right time Nah ini makanya Agak suka Agak suka Annoying gitu ya Begitu ada orang Eh Lagi ada lowongan Accounting gak di tempat Kenapa demikian Karena Kalaupun ada lowongan Accounting Pasti sudah dipublish Gak mungkin disimpen aja Kayak gitu ya Nah itu makanya Berarti kalau gak ada Berarti belum The right time Ada kandidat bagus Ngelamar kerja Di satu perusahaan Ini kandidat bagus nih Pokoknya semua memenuhi lah IQ-nya memenuhi Skill-nya memenuhi Tapi memang gak ada yang lowong Posisinya penuh semua Makanya dia tidak datang In the right time Maka gak diterima juga Ujung-ujungnya Gitu ya Jadi memang harus memenuhi Tiga hal Right man Orang yang tepat Posisinya juga tepat Dia misalnya sebagai Logistik tepat Sebagai desain grafis Tepat Kayak gitu ya Dan di waktu yang tepat Kayak gitu Itu prinsipnya Nah ini prinsipnya nih Ini selanjutnya nih Maksudnya adalah bahwa Apa sih sebenarnya Proses seleksi itu Sebenarnya simple Bahwa perusahaan itu Akan mengeluarkan Kualifikasi Boleh dong sebutin di chat Kira-kira kualifikasi apa sih Yang teman-teman suka baca Kalau di Lowongan pekerjaan Silahkan Boleh di chat Kira-kira Kualifikasi apa sih Yang Teman-teman suka baca Di Lowongan pekerjaan Misalnya Minimal S1 Ada jurusannya gak? Biasanya ada jurusannya tuh Nah usia-usia berapa? Sebutin aja Minimal usia 2-3 misalnya IPK berapa misalnya Good looking Oke Nah itu adalah kualifikasi Ya minimal pengalaman Nah kayak gini Maksimal 27 Betul gitu ya Ada yang mengukur maksimal Ada yang mengukur minimal Lowongan manager Kadang ada juga tuh Minimal 35 tahun Lowongan GM gitu Kadang ada gitu Minimal 35 tahun Kemarin lowongan Apa yang lagi mau ini OJK ya Itu minimal 40 tahun Atau 45 tahun gitu Kalau saya gak salah Kayak gitu Nah Ini adalah kualifikasi Jadi IPK Segala macam itu kualifikasi Nah sementara Teman-teman punya gak kemampuan Yang diminta di kualifikasi tersebut Kalau Kalau iya berarti match Kalau enggak berarti Enggak match Contohnya enggak match Ada under qualified Berarti kemampuan yang melamarnya Itu lebih rendah Atau over qualified Kemampuan yang melamar Lebih tinggi Contohnya gini Seorang sarjana Kumlaut Dari universitas terkemuka Melamar sebagai OB Office boy Kira-kira over qualified gak Boleh dijawab ya Kira-kira over qualified gak Kayak gitu ya Nah selanjutnya Kualifikasinya diminta S1 S1 accounting Dengan pengalaman minimal 3 tahun Lalu ada lulusan SMK melamar Terus graduate SMK Accounting Jurusan accounting juga melamar Kira-kira Under qualified gak Nah kayak gitu ya Nah itu yang terjadi Nah mostly Mostly yang dipanggil Untuk tahapan selanjutnya Artinya adalah tahapan Setelah seleksi administrasi Adalah yang memenuhi kualifikasi Nah namun Permasalahannya mulai muncul Bahwa yang memenuhi kualifikasi Lebih banyak daripada kursinya Gitu ya Contohnya misalnya gini Ada yang ada satu Lowongan tentang Lowongan tentang IT programmer ya Misalnya IT programmer Backend misalnya IT programmer backend Nah Pelamar yang masuk 100 Lowongan ini hanya untuk 2 kursi Dua posisi Atau 2 orang Dibutuhkan 2 orang Dibutuhkan 2 orang Dibutuhkan 2 orang Lalu pelamar yang masuk ada 100 Ada 100 Karena banyak Biasanya tahapan pertama yang dilakukan Adalah seleksi administrasi Oh dilihat dulu deh Oh ada yang S3 programmer Ditolak Over qualified Ada yang SMK farmasi Tapi ngelamar di IT backend Ditolak Under qualified Nah Maka masuklah yang lolos adalah Sebanyak 23 Yang memenuhi kualifikasi Sampai sini Disinilah mulai terjadi Yang namanya masalah Disleksi Oh Dari 23 ini Kita punya masalah nih Karena 23 ini Sudah memenuhi kualifikasi Semua Lalu kita pilih Berdasarkan apa Nah Itulah mulai muncul Yang namanya Proses-proses seleksi Misalnya Muncul lah si Code test Oh saya pengen yang IQ-nya Paling tinggi Misalnya coba Teman-teman kira-kira Kalau Dari 23 orang ini Teman-teman diminta Untuk Memilih 2 orang Teman-teman akan Memberikan Persyaratan apa Misalnya Saya pengen IQ-nya Di atas 120 Tulisin aja Atau misalnya Saya pengen yang Kerjanya super cepat Tulisin aja Silahkan Bebas ya Boleh ditulis di chat Silahkan Kira-kira Teman-teman Akan menerapkan Kriteria utama apa Terhadap 23 orang ini Untuk mendapatkan 2 orang Silahkan Kita coba brainstorming Nah Ini udah ada Lebih dari satu Bisa diajak kerjasama Bisa beradaptasi Dengan lingkungan cepat Yang siap Ditempatkan di seluruh wilayah Oke Padahal wilayah perusahaannya Ada yang di Ukraina Kalau sekarang ya Nah Siap-siap Berarti ditempatkan di sana Belum menikah Oke Di antara 23 Belum menikah Kayaknya banyak Kalau masih muda Kecepatan dan ketempatan Memutuskan Good Pak Gali Nah Itu ya Jadi kita akan punya kriteria Nah lalu berikutnya Kira-kira Kalau kita Kita lihat nih ya Kalau misalnya kita Ambil dulu yang pertama nih Kodingan rapi Pak Felix Mas Felix Kira-kira Nyeleksinya pake apa nih Dari 23 orang ini Untuk bisa mendapatkan Dua orang yang Kodingannya paling rapi Kira-kira Seleksinya pake apa Silahkan Boleh diketik ya Kira-kira seleksinya Pake apa Nah selanjutnya nih Coba yang dari Mas Sultan nih Bagaimana caranya Kita bisa menemukan Dua orang Yang bisa diajak Kerjasama Dan bisa beradaptasi Dari 23 orang ini Kira-kira Apa Seleksinya Silahkan Teman-teman Gak harus Mas Sultan yang jawab Gak mulai sulit ya Kalau aspeknya psikologis Mulai bingung Apa ya Tadi kodingan langsung cepat FGD ya oke Boleh Mini team project Bisa Teman-teman udah boleh nyambung nih Itulah yang dimaksud Dengan metode-metode seleksi Gitu ya Jadi metode seleksi Itu dirancang Sesuai dengan kebutuhan Kebutuhannya Lihat apa nih Kalau mau lihat leadership Yaudah bikin mini team project Misalnya Mau lihat kodingan Yaudah kasih tes kodingan Mau lihat kemampuan presentasi Disuruh presentasi Gitu ya Sampai sini Ada yang Ingin ditanyakan Kalau gak ada Boleh diketik cukup jelas Silahkan Kalau gak ada Boleh diketik cukup jelas Biar saya bisa lanjut Kalau ada pertanyaan Silahkan Sambil ngambil nafas Sedikit-sedikit ya Silahkan Teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Silahkan Oke Oh jelas Berarti kita lanjut ya Nah Ini adalah gambaran seleksi secara umum Coba teman-teman cermati dulu Setiap tahapan ya Sebelum saya ceritain lebih lanjut ya Coba cermati dulu Setiap tahapannya Sebelum saya Jelaskan lebih lanjut Nah kira-kira Ada tahapan Ada berapa tahapan Di situ Boleh dijawab di chat ya Oh slide-nya belum di-share ya Oke-oke-oke Saya share dulu ya Teman-teman ya Sampaikan di naskah itu Bentar Saya coba share Oke Sebentar Nah Sudah sedang proses ya Sedang proses berjalan Saya kembali lagi ke Silahkan teman-teman Kalau mau download dulu Silahkan ya Nah sudah terkirim Nah Jadi disini Ada berapa tahapan nih Teman-teman Yang teman-teman catat disini nih Ada berapa tahapan Ada berapa tahapan Dari seleksi yang saya tampilkan Di depan ini Sepuluh tahapan Oke Pertanyaan saya berikutnya Kira-kira Tahapan seleksi Di 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 Berbagai perusahaan Akan sama seperti ini Atau mungkin berbeda Akan sama Atau mungkin berbeda Nah Berbeda-beda ya Nah untuk itu Makanya saya gak bisa Kasih tau setiap perusahaan Kayak gimana Yang saya jelaskan Coba logikanya Entah teman-teman bisa nangkep nih Oh kalau manufaktur Kemungkinan besar begini nih Oh kalau Misalnya IT Biasanya gak seribet ini nih Misalnya gitu Oh kalau pertambangan tuh Biasanya Gini nih Misalnya Nah kayak gitu ya Nah Ini kita Saya kasih dulu Gambaran utamanya Jadi memang Pertamanya itu Pasti dari ini ya Dari Ada kebutuhan ya Lalu dibikin lowongan lah Sampai sini mah gak usah dipikirin ya Lalu Nah baru kita Biasanya Tadi yang saya sampaikan Yang pertama itu adalah Seleksi administrasi Untuk kriteria Misalnya kriteria tadi Usia maksimal 27 Yang diatas 27 Coret Gitu ya Sarjana IT Yang bukan sarjana IT Coret Misalnya untuk desain grafis Sarjana DKV Yang bukan DKV Coret Misalnya gitu ya Atau juga Misalnya Semua jurusan Berarti Semua yang S1 boleh Yang gak S1 coret Misalnya gitu ya Nah Lalu setelah Seleksi administrasi Seperti yang Contohnya tadi 23 orang tadi Maka Kita lihat nih Ini bisa macam-macam nih Ada yang wawancara dulu Ada yang tes tertulis dulu Gitu ya Nah menurut teman-teman Apa alasannya Perusahaan melakukan Wawancara duluan Dan apa alasannya Perusahaan melakukan Psikotest duluan Silahkan Boleh dijawab Pijat ya Kira-kira apa sih Yang menjadi urgensinya Perusahaan itu Menyelenggarakan Wawancara dulu nih Baru psikotest Atau apa sih Yang jadi urgensi Kenapa sih Kok psikotest dulu Baru wawancara Nah itu bisa beda-beda ya Seperti yang tadi Kita bicarakan Nah alasannya kenapa Kayak gitu ya Boleh apa Brainstorming dulu ya Silahkan Sambil saya minum Silahkan teman-teman Kira-kira kenapa Wawancara duluan Baru psikotest Atau sebaliknya Kenapa psikotest duluan Baru wawancara Ada alasan apa nih Balik itu Di setiap masing-masing Tahapan tadi Jadi ada dua pilihan ya Kenapa Wawancara dulu Boleh ada yang jawab Atau kenapa Tes dulu Baru wawancara Ini juga silahkan Ada yang jawab Supaya lebih tahu Personal Oke Tes duluan Supaya tahu Kualifikasi Oke Bisa Seperti itu Apalagi Selain itu apalagi Kira-kira Alasan-alasannya Jadi nanti kita lihat nih Kalau memang Kalau dari jawaban Mas Reza ini Berarti gini Kalau pekerjaan yang butuh Personalnya Maka dia akan Wawancara dulu Gitu ya Tapi pekerjaan yang Lebih butuh teknisnya Kayak misalnya Programmer Lebih butuh teknisnya Maka dia akan Tes dulu Gitu ya berarti ya Mas Reza ya Kurang lebih ya Ya betul Nah Saya kasih sedikit Gambaran juga Biasanya Kenapa tes tertulis dulu Daripada wawancara Karena Kalau wawancara Dia gak bisa Kebanyak orang Bayangkan Kalau kandidatnya 200 Kandidat Yang lolos Seleksi Administrasi Ada 200 Orang Maka Wawancara Dulu Atau Psikotest dulu Nah Ini juga Salah satu Jadi alasan Intinya adalah Yang namanya Efisiensi Tentu saja Perusahaan juga Gak mau Ngeluarin budget Besar-besar Gitu ya Makanya Biasanya Kalau terjadi Psikotest dulu Biasanya karena Kandidatnya banyak Gak mungkin 200 itu Wawancara Saya perlu Ngurangin Nah sebaliknya Kenapa Kalau wawancara Dulu Berarti Kemungkinan besar Kandidatnya sedikit Saya pengen Ketemu dulu Gitu ya Kebayang Oke Kebayang Sampai situ Terakhir Selanjutnya Ada LGD Ada yang tahu Apa itu LGD Silahkan Ada yang tahu Apa itu LGD Ya Ada gambarannya Seperti apa Gambarannya Seperti apa Boleh diketik dulu Oke Thank you Mas Fikri Sang satu topik Dalam satu kelompok Dan beri argumen Atau opini Good Pertanyaan idea Tambah perlu ada yang memimpin Betul Mas Andika juga betul Kalau digabung Lebih lengkap Berdua ini Sip Thank you Nah Pertanyaan saya berikutnya Lalu lanjut ke wawancara user Wawancara user itu apa Ada yang tahu Wawancara user itu apa Wawancara per depisi Oke Ada yang lebih detail lagi Wawancara user itu siapa sih Wawancara bersifat teknis Betul Tapi intinya apa User itu siapa User itu siapa Nah Ini dia Mas Redo Ali Bakal calon atasan Betul Nah Pertanyaan saya Kenapa wawancara user itu Belakang-belakangan Bukan di depan Alasannya apa Wah ini Mbak Ramawati Pengen ke salon nih Salon atasan Salon khusus atasan Kenapa wawancara user belakangan Kira-kira Logikanya apa Biar teman-teman bisa Memprediksi nanti Yang teman-teman hadapi Itu kayak gimana sih Ada yang punya idea Kenapa wawancara user Kok belakangan Bukan di awal Alasannya apa Ada yang punya bayangan Hal apa yang membuat Wawancara user Jadi di belakang No idea No idea Karena calon atasannya sedikit Karena Kalau wawancara user itu Ada yang gak Saya lihat dulu ya Betul nih Dari Mas Nurafi Betul Sama Mas Redo Ilai Betul Betul Mungkin Tapi jawaban yang lebih detailnya Adalah bahwa Karena User itu sudah menerima Kandidat yang memang Kandidat yang sudah matang Sudah oke Baru dia memilih Yang dia suka Jangan dibalik Kalau dia yang milih Dia suka dulu Belum tentu dia oke Misalnya oke Psikotestnya Oke IQ-nya Oke apanya Misalnya gitu ya Jadi kenapa user di belakang Karena dia memilih Yang dia suka Sementara HRD Sementara HRD Sementara HRD akan Memastikan bahwa Kandidat ini sudah Memenuhi syarat oke Kayak gitu Sementara deh oke Itu baru dipilih Yang suka sama user Nah selanjutnya Tahapan terakhir itu Biasanya MCU Medical Checkup Ini biasanya paling terakhir Sebelum tanda tangan Kerja ya Ini gak di Gak di semua perusahaan juga Biasanya di perusahaan-perusahaan Terkentu Kenapa MCU Ada di paling belakang nih Ada idea juga gak Kira-kira kenapa Kenapa kok MCU Terakhir sih Kenapa gak MCU Di awal Biar aman Wah Ini Mas Pelik benar MCU tuh biayanya Paling mahal Kayak gitu ya Biayanya paling mahal Sehingga Dia harus ditempatkan Di Belakang gitu ya Sehingga kandidat itu Tinggal dikit ya Biasanya Kalau udah masuk MCU Itu sudah 99% Diterima Ini tipsnya ya Biasanya udah bukan Misalnya gini Kursinya ada 3 misalnya Kursinya ada 3 Biasanya Yang diminta MCU MCU nya 3 orang Kalau nanti ada yang Gak sehat Di antara 3 orang ini Baru dia ngambil lagi Peringkat di bawah Tapi dia sudah 99% Artinya kita udah Bukan dipilih lagi Memang udah dipilih Gitu ya Tapi memang belum Dibilang diterima Gitu ya Kebayang ya Teman-teman ya Ada yang mau Ditanyakan gak Sejauh ini Ada yang ingin ditanyakan gak Sambil saya pasang charger Tips biar kuat mental Wah Kuat mental dalam hal apa nih Dalam hal seleksi Atau dalam hal Apa nih Kalau wawancara kan nanti Ada sesinya sendiri ya Seleksi oke Nah ini nanti mungkin Akan saya bahas Setelah ini Nanti Mas Redo Ingatkan Kalau misalnya belum terjawab Karena nanti Biasanya akan ada muncul Di Di sini ya Di pembahasan di sini nanti Nah di sini nih Biar kelihatan Oh kuat mentalnya Kayak gimana sih Sebenarnya gitu Ntar ya Diingatkan lagi Nah Oke Selanjutnya Ini pertanyaan bagus nih Dari Mas Kevin nih Pak kalau MCU gagal Apa penyebabnya Perusaha memutuskan Untuk tidak menerima Calon tersebut Biasanya MCU itu Bukan Untuk melihat Karyawan sehat atau enggak Karena kalau masalah Sehat atau enggak Biasanya ya orang Ada aja penyakit Tapi yang jadi Perhatian nomor satu Dari MCU Adalah penyakit menular Kira-kira kenapa Penyakit menular itu penting Untuk dilihat Terutama di Di pekerjaan-pekerjaan Seperti pertambangan Atau manufaktur Kira-kira kenapa Sambil saya masang charger ya Kita enak diskusi gini ya Kira-kira kenapa Penyakit menular yang jadi Penting banget Asuransi mahal Oke betul Yang lebih penting lagi Dari asuransi apa Karena bisa bikin Satu site itu Kena sakit semua ya Kalau site yang dipertambangan Berarti kayak saya dulu Di nikel Pertambangan nikel Itu ada di kolaka Kalau ada yang pernah tahu Nah jadi misalnya gini Contoh kalau Teman-teman misalnya Penyakitnya contoh ya Gula gitu misalnya Biasanya masih oke Makanya yang smoke Yang perokok Lolos-lolos aja MCU Padahal paru-parunya Udah ada flag Tapi bukan TBC Gitu ya Tapi bukan TBC Biasanya dia tetap lolos Gitu ya Jadi yang penting dari MCU Adalah bahwa Kandidat yang kita masukin Orang baru Karyawan baru yang kita masukin Tidak membawa masalah Gitu Membawa masalah Yang dapat membuat Karyawan yang tadinya sehat Jadi sakit Gitu ya Semoga Terjawab Gitu ya Nah Wah ini cerita-cerita seru nih Saya pernah mendengar cerita Pak Ada proses wawancara Melalui observasi CCTV Apakah itu benar-benar adanya Bisa CCTV Salah satunya LGD juga bisa pakai CCTV Gitu ya Pak Andika Bisa Yang dilihat perilakunya Karena kalau dengan CCTV Orang akan bertindak Secara alami Bener gak Kan dia gak tahu Dia diobservasi nih Gitu Jadi kalau benar atau gak Bener Tujuannya apa Biar perilakunya lebih alami Gak fucking good Istilahnya gitu ya Oke mas Kevin Thank you juga Nah Saya coba Kasih lihat lagi Kalau tadi adalah Ini adalah Metode seleksi Secara umum Untuk Pekerjaan-pekerjaan Yang mungkin Direkrutnya sedikit Kebayang ya Tapi kalau contoh Kalau yang direkrutnya banyak Apa aja nih Contoh-contoh Pekerjaan yang Direkrutnya banyak nih Salah satunya Sales Apalagi kira-kira Yang biasanya direkrutnya Sekaligus banyak Misalnya Yang di MT Betul Mas Felix Nah kayak gitu ya Nah Ini contohnya adalah Bagaimana kalau kita Untuk yang seleksi Masal gitu ya Ibaratnya Jadi kandidatnya banyak Nah ini contohnya 5 MT 5 staff keuangan Untuk Dan yang dilakukan seleksi Terhadap 300 pelamar Sehingga apa Sehingga disini Biasanya Tadi saya sampaikan Metodenya Apa sih Kotes dulu Lalu abis itu LGD baru terakhir Dia interview Kenapa Karena LGD itu bisa Sekaligus banyak Sekaligus berdelapan Bisa Bersebilan Bisa Lebih mudah Atau lebih cepat Daripada Wawancara Jadi kalau untuk Seleksi Masal Biasanya tahapannya Lebih panjang Gitu ya teman-teman Oke Sampai sini Ada pertanyaan lagi dulu Sebelum kita masuk Saya mau kasih Tips sedikit Tentang tadi Terutama terkait mental juga Biasanya mental seleksi Terkait sama Psikotes Tapi sebelum itu Mungkin kalau ada pertanyaan lagi Silahkan Sambil saya Geda Untuk minum Sebentar Oke Kalau gak ada pertanyaan Boleh diketik lanjut Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan Apa namanya Pertanyaan ya Biar Teman-teman terbiasa Untuk berkomunikasi Dengan saya Lewat chat Kita masih punya Satu jam lagi Silahkan Kalau ada pertanyaan Ketik pertanyaannya Kalau gak ada pertanyaan Ketik lanjut Silahkan Teman-teman Oke Sip Yang lain ya Nah Ada nih ya Apa benar Pak Ada HRD Yang melihat Dari cara kita jalan Waduh Ya kalau untuk Seleksi model Iya ya Kalau untuk seleksi model Betul Akan dilihat Dari cara kita jalan Atau misalnya Seleksi memang Pekerjaannya terkait Sama jalan Maka akan dilihat Cara jalannya Tapi kalau enggak Menurut saya Konteks-konteks lain Lebih tepat Kan teman-teman tadi Sudah sempat nyebutin Konteks-konteks Apa yang akan diseleksi Misalnya Contohnya tadi Sempat dibilang Yang bisa diajak Kerjasama Yang Yang kecepatan Sama ketepatan Memutuskan Mungkin itu akan Lebih dilihat Yang apalah gitu Nah seperti itu Daripada Sekedar cara berjalan Nah tapi Untuk posisi tertentu Mungkin iya Gitu ya Karena saya Kalau saya bilang Enggak ya mungkin Ada aja yang HRD-nya yang Bikin begitu Ya bisa aja Kan terserah HRD sebenarnya Suka-suka dia Nanti pertanggung jawaban dia Tapi dunia akhirat Dunia itu keatasannya Akhirat itu Juga Kalau dia Nyeleksi orang yang Enggak benar Nah malah dia Atau dia curangin Nah itu kan akhirat Tiga Oke Sebelumnya saya pengen Survei juga nih Siapa yang sudah Pernah Spotes Kalau yang pernah tulis Pernah Kalau yang belum Tulis belum Silahkan Yang pernah tulis Pernah Yang belum Tulis belum Yuk semua yuk Semua Yang sebelumnya Belum pernah ngechat Yuk Sekali-sekali ngechat Sekulia Wah ada yang belum ya Nah Kalau yang udah pernah Boleh ditulis Gimana rasanya Atau komentarnya apa Kalau yang belum Boleh ditulis Pertanyaan apa Ingin tahunya Tentang apa Silahkan ya Kalau yang udah pernah Boleh ditulis Apa Apa Komentarnya apa Tentang psikotest Kalau yang belum pernah Boleh ditulis Penasarannya tentang apa Penasarannya apa nih Tentang psikotest Silahkan Bingung jawabnya Oke Tapi gak ada yang tulis Takut ya Kotak panas Gak tau Pak Aneh Disuruh gambar kelelawar Hah Dimana itu ada gambar kelelawar Saya baru tau itu Dimana Pak Pascal Boleh ceritain dong Suruh gambar kelelawar Gak ada kayaknya Di teori istologi itu Gambar orang ada Gambar pohon ada Gambar kelelawar Saya baru tau Disuruh gambar Atau suruh Kalau cuma suruh cerita Mungkin bisa Tapi kalau suruh gambar kelelawar Saya baru denger Boleh ceritain gak Disuruh gambar kelelawar Nah Time pressure oke Tertekan nih Waktu SMP Itu bukan psikotest kali Dikerjain aja kali Ospek kali Gak ada ya Gambar kelelawar Hah Ini juga Pas pelik juga Tes apa ini Mbak Mutia Tes apa nih ya Gambar kelelawar Pas pelik Pas kapan Mungkin tes rosah ya Nah kalau itu Bukan disuruh gambar Disuruh cerita ya Iya Betul Oke oke Nah Ya jadi sebenarnya Si kortest itu Apa namanya Dia kan alat untuk menyeleksi ya Jadi kalau tadi Kalau kesimpulannya apa Prinsip dari seleksi Kesimpulannya apa Karena ada tahapan Ada tahapan Tahapan-tahapan Berarti prinsip dari seleksi itu apa Prinsip dari seleksi itu apa Kalau ada tahapan Gunanya tahapan itu apa Mengurangi ya Mengurangi Mengurangi Kandida Jadi Kalau kita bicara psikopest Kita gak harus sempurna Gitu ya Kita harus Gak harus sempurna Tapi memang harus Berkompetisi Itu poinnya Contohnya misalnya Gini Yang saya maksud Sempurna itu kayak apa Ada seratus soal Harus benar seratus-seratusnya gak Coba boleh dijawab dong Ada seratus soal Harus benar seratus-seratusnya gak Yang harus gimana Yang harus apanya Yang harus adalah Lebih tinggi dari Kandidat lain Gak harus top score Tapi harus lebih tinggi Dari kandidat lain Makanya Kalau sering dibilang Tadi ada tentang Right place Kalau kita seleksi Kita seleksi itu ya Dengan kandidat Kompetisi kita ya Kayak gitu ya Nah Jadi poinnya itu Kita gak harus benar semua Gak harus paling sempurna Gak harus top Tapi kita harus Lebih tinggi dari kandidat lain Gitu ya Nah lebih tinggi Kayak gimana Nanti kita bisa bahas lagi Gitu ya Kita bisa bahas lagi Nah Terus secara isi Secara isi sebenarnya Si kotes itu bukan Sesuatu yang gimana-gimana ya Contohnya ini misalnya Nah Ini berapa nih Skornya nih Ayo cepet-cepetan yuk Cepet-cepetan Jawab di chat Nah Ambil seribu Lalu tambahkan Empat puluh Sekarang Setelah itu tambahin seribu lagi Tambahkan tiga puluh Tambahkan seribu lagi Tambahkan dua puluh Tambahin seribu Tambahin sepuluh Nah kira-kira Jadi berapa Goceng Oke Yang lain Lima ribu Tiga ribu enam puluh Ini salah Beda-beda ya Coba di Ini ya Nah itulah Itulah si kotes Susah gak ini sebenarnya Orang cuma tambah-tambahan doang Empat puluh Kan kayak gini ya Kalau kita bikin ya Tambah seribu Tambah Tiga puluh Tambah Teribu Ini aja udah beda-beda gitu ya Mudah Pak sebenarnya Nah tapi Ya itu ya teman-teman disini juga pada Banyak yang salah gitu ya Kenapa Berarti kan bukan karena kita gak bisa berhitung Kan kayak gini nih sebenarnya rumusannya nih Tiga ribu seratus Sampai empat ribu seratus Nah baru kebayang kan Mudah loh Nah baru bener semua langsung muncul Kelihatan Ini kita eksperimen sederhana aja Bayangkan yang tadi Yang tadi yang tidak dipikir dengan tenang Segala macam pada salah Boleh dong share sedikit aja Kenapa salah Semoga-moga gak sungkan Gak malu ya ceritainnya Kenapa Mas Krishna Tadi pada Terus siapa lagi ini Moga-moga mau sharing Insya Allah Dapet amal lah Dapet amal ya Dapet ibadah Karena mau ceritain sesuatu Orang dapet manfaat Dapet insight ya Mbak Idia Mas Redo Mas Sultan Mbak Teresia Biar kita dapet Insight gitu ya Mas Nurafi Mas atau Mbak ya Saudara aja saya Saya panggilnya ya Saudara Dwi Yasti Kira-kira kenapa salah Boleh share sedikit aja Karena disuruh Oke karena dikejar-kejar waktu Good point Mas Sultan Berarti harus apa Kan gampang Harus tenang dong Berarti kan Nah setelah ketemu Langsung jawabannya Ambil Ambil saya pikir Dikurang dulu pak Nah artinya adalah Ketelitian Bener gak Mas Nurafi Ini masalah ketelitian Berarti kan Oh oke Terkecoh karena Cepet-cepetan Berarti kompetisi Mbak Teresia Berarti kita harus terbiasa kompetisi Mas Nurafi Kita harus terbiasa Teliti Mas Sultan Kita harus terbiasa Kerja cepat Mas Guido Kita harus terbiasa Dengan tekanan Kan udah terjawab Semua sebenarnya Apa yang harus Kita tingkatkan Apa yang dilihat Dari psikotest Kadang-kadang Bukan soal Pinter-pinteran matematik Coba kita survei Menurut teman-teman Soal ini Soal matematik Atau soal Hal lain Kira-kira Menurut teman-teman Tes ini tentang Tes matematika Atau tes ketelitian Atau tes mental Silahkan coba boleh Sedikit komentar Kira-kira tes ini Tes apa Nah Kayak gitu Jadi Kadang-kadang Tidak selalu Jelek Bukan berarti Jelek Kayak gitu ya Ini yang jago Matematika Belum tentu Belum tentu Jawab ini Benar Sementara yang Gak jago Matematika Bisa jadi Benar Karena bisa Berkonsentrasi Dengan baik Dan punya mental Yang baik Kebayang ya Teman-teman ya Saya gak mau kasih Cerama atau Diktating Tapi insight Yang saya ajakin Ketemu insight Ntar teman-teman Sendiri yang ngerasain Oh bener ya Begitu ya Nah Kalau mau coba Sebentar nih Saya kasih waktu 5 menit Disini ada Saya stop share dulu ya Kalau teman-teman Mau coba Psikotest Apa Langsung Di web ya Kalau yang teman-teman Di web Mana lagi Yang teman-teman Di UN Salah Yang teman-teman Bisa buka web Bisa langsung Coba buka URL-nya Tadi Nah ini kita Bisa langsung Coba tes dulu Kira-kira Kayak gimana Entah kalau misalnya Kerjain seriusnya Belakangan Gak apa-apa Chrome ya Nah bisa langsung Coba tes Ini misalnya Langsung tes Nah kayak gitu Misalnya Nah kita pilih tes Kemampuan kerja Ini kelihatan ya Layar saya ya Nanti langsung keluar Ketanyaannya Internet saya jelek Oh masih kekunci ya Dia harus ambil Satu-satu dulu Nah nanti coba Teman-teman boleh coba Coba aja ya Nah teman-teman boleh coba aja Itu contoh Kalau mau coba Psikotest Oke Oke Nanti kalau ada waktu Bisa coba Oke Oke nanti coba ya Mungkin lagi Apa namanya lagi Crash gitu atau apa ya Nanti boleh coba lagi Nah tapi tadi alamatnya Kita lanjut dulu ya Nanti kita coba lagi ya Si crash ya tadi ya Oke Sip Nah lanjut Nah ini tips-tips sederhana Tadi saya yakin Tadi mungkin yang salah Karena terburu-buru Berarti harusnya fokus Misalnya gitu ya Karena tadi ada yang harus Saya kira dikurangin Pak Berarti harus perhatikan Instruksi Kayak gitu ya Makanya Sangat penting untuk bisa Duduk Paling depan Kalau ntar tesnya offline ya Kalau tesnya online sih gak usah ya Duduk paling depan Dimana kalau online Kalau tesnya offline Kita duduk Paling depan Kenapa? Instruksi paling jelas disitu Terus yang kedua Dia gak terganggu Sama peserta lain Karena gak liat peserta lain Jangan paling belakang Paling belakang itu gak enak Karena apa? Pasti diawasin Jangan mikir sekolah Kalau sekolah guru Kadang males ngawasin Tapi kalau psikotest Mereka dibayar Tester itu udah ketat Pasti yang paling dipantau Adalah yang di belakang Bukan yang di depan Kayak gitu ya Itu sedikit tipsnya Sederhana tapi penting Terus prinsipnya latihan Nah ini contohnya Ada yang bisa pilih dengan tepat Jawabannya apa? Kita coba lagi Kalau sering menghadapi soal ini Pasti akan lebih mudah Coba ya Kita coba 5 menit ya 5 menit Lagi 1 menit Sorry 5 menit 5 menit kelamaan B, 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 A Oke Oke kita lihat jawabannya ya Nah jawabannya adalah B Gitu ya Nah itu Jadi kalau kita sering Biasanya akan lebih mudah Kayak gitu Nah ini Ntar saya stop share dulu Ini karena ada yang perlu Diperbaiki sedikit saja Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah ini contohnya Nah ini saya mau kasih lihat Nah jadi teman-teman Ini artinya Ini tentang psikotest ya Jadi Bagaimana sih Psikotest kita berproses Jadi dalam seleksi kerja Dalam seleksi kerja Psikotest itu tidak akan Satu buah tes Tidak akan menghuburkan Dia akumulatif dengan tes-tes yang lain Maksudnya adalah Dipertimbangkan Contohnya misalnya kita lihat disini Kalau Asep Asep jelas ya Kenapa Asep tidak lolos Jelas Kenapa kira-kira Teman-teman Kenapa Asep tidak lolos Silahkan boleh komentar Itu tergambar dengan jelas ya Kenapa Ini misalnya Kasusnya adalah Hanya diterima Dua orang Untuk wawancara user Kenalnya Satu orang Yang ttd Yang diterima Nah jadi disini Hanya dua orang saja Dari empat ini kita akan pilih dua Dipilih dua itu berarti Budi dan Ani Gitu ya Budi dan Ani Yang terpilih kan berarti Budi dan Ani Ani yang terpilih Nah Lalu Asep jelas ya Asep karena Dia IQ-nya paling rendah Gitu ya Asep IQ paling rendah Itu yang angka merah-merah itu Berarti dia tidak sesuai kriteria ya Atau di bawah kriteria Terus Angka yang di bawah Apa Aspek yang di bawah kriteria Berapa nih Ada berapa nih Aspek dia Aspek aset yang di bawah kriteria Ada berapa nih Ada empah Gitu ya Dia paling banyak Sementara Rini ada berapa Aspek yang di bawah kriterianya Rini ada dua Yang lain Budi 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 satu Sementara Ani Nol Aninya terbaik Nah Tapi disini dilihat Siapa yang lolos Kalau diambil dua orang Siapa yang lolos Budi atau Ani Eh Budi atau Rini Budi atau Rini Yang lolos Kalau selain Ani Ini kan udah pasti lolos Nah selanjutnya Budi atau Rini Nah Kenapa Budi Atau kenapa Rini gak lolos Padahal Rini IQ-nya lebih tinggi Kenapa Budi Padahal Padahal Rini IQ-nya lebih tinggi Karena sesuai kriteria Nah kurang lebihnya betul Maksudnya gini adalah bahwa Kita tadi yang seperti saya sampaikan di awal Kita gak cari tinggi-tinggian Gitu ya Tapi kita cari yang memenuhi kriteria Nah kalau kriterianya ini ada berapa nih Coba dihitung nih Kriteria ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Berarti kita punya lapan kriteria Sorry Kita punya lapan kriteria Nah berarti Yang dipilih adalah Jadi kalau kesimpulannya dari psikotest ya Kesimpulan Dari seleksi psikotest Adalah Yang dipilih Adalah yang paling memenuhi Dari lapan kriteria Jadi gak mesti tinggi Gak mesti tinggi Contohnya misalnya Gak perlu di semua kriteria ini Kita tinggi semua Tapi yang penting memenuhi skor minimal Tapi di semua kriteria Karena apa? Karena perusahaan akan melihat Kalau kebutuhan ini lapan kriteria Kalau bisa lapan-lapannya terpenuhi Gitu Nah Sampai sini terbayang gak? Boleh dijawab dong Kalau misalnya terbayang Kalau emang belum boleh ditanyakan Silahkan Keajekan itu konsistensi Konsistensi dalam bekerja Kalau makin ajek Semakin konsisten Semakin stabil Gitu ya Reliable Kalau bahasa Inggrisnya Reliable Dia mampu diandalkan Ajek Ajek itu Stabil Terbayang Oke Yang lain-lain gimana? Thank you Maha Sultan Yang lain-lain Ini poin penting ya Ini saya rasa Gak banyak materi Yang bisa Men-share Sampai seperti ini Oke Oke Sip Oke Sip Sip Oke Kita lanjut Kalau gitu Kalau sudah dirasa cukup jelas Dan gak ada pertanyaan lagi Ada langsung Kalau misalnya Oke Oke Sebentar Banyak nih Oke Saya bacakan pelan-pelan ya Kalau misalnya kita ikut Sipotest Direntang waktu tertentu Wajar tidak apa Kalau hasilnya bisa berubah Iya Namanya Hasilnya berubah Yang namanya Hasil psikotest Pasti skornya berubah Gak usah rentang waktu yang jauh Besok juga berubah skornya Langsung mikir Terus gimana Pak Yang Yang harusnya gak berubah Adalah interpretasinya Nangkap gak maksudnya Ini agak susah Karena ini kalau dirana Antarsikolog Bisa langsung paham Jadi interpretasinya Akan tetap sama Selama dia masih Di dalam rentang yang sama Terbayang ya Jadi karena namanya skor Pasti berubah Pasti berubah Gitu ya Pasti berubah Gak usah khawatir Kalau itu ya Hasilnya pasti berubah Tapi diinterpretasikan Oleh psikolog Bisa jadi tetap sama Karena apa Karena masih di dalam Rentang yang sama Mungkin kurang lebih Simplenya begitu Kalau skor Ani Bagian penuh ternyata merah Lalu siapa Di antara Ani Dan Budi yang lolos Itu tergantung Wawancara user Tapi dia Karena Selain psikotest Biasanya tidak memutuskan Satu orang Tapi yang seperti Saya bilang tadi Dia mengerucutkan Kan ada tahapan Biasanya tahapan Masih ada wawancara user Masih ada tahapan LGD misalnya Contohnya kayak gitu ya Kebayang ya Makanya tadi saya bilang Bukan tinggi-tinggian kok Yang penting kita memenuhi kriteria Atau lebih baik Dari kandidat yang lain Kebayang ya Nah biasanya Gak dipilih satu Meskipun kursinya satu Masih agak lebih banyak dulu Misalnya kursinya satu nih Yang psikotest 10 Masih dipilih Tiga yang terbaik Tiga yang terbaik itu Wawancara user Misalnya kayak gitu Kebayang Mbak Al-Fidia Ada lagi Oke kalau gak ada lagi Kita lanjut ya Nah sekarang coba nih Lihat nih Ini kasus berikutnya nih Supaya teman-teman Dapat insight lagi nih Jika saya mencari Seorang mekanik Mesin produksi Sebagai HRT Mana yang saya pilih Satu, dua, tiga, atau empat Silahkan jawab We chat Satu, dua, tiga, atau empat Beserta alasannya Satu, dua, tiga, atau empat Beserta alasannya Silahkan Satu, dua, tiga, atau empat Tiga karena lebih rapi Yang lain ada Atau bingung Kalau bingung boleh tulis bingung Bingung Pak Boleh ya Boleh pilih nomor yang mana beserta alasannya Atau bingung Bingung juga beserta alasannya Bingungnya kenapa Dua karena simpel rambutnya rapi Yang bingung boleh ditulis alasannya juga Bingung karena Semuanya look the same Yang kedua Bingung karena Ya ini kan baru gambar Pak Boleh aja bebas aja Ngomong apa adanya aja Silahkan Saya kasih waktu setengah menit deh Ambil saya minum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sebentar ya Aduh hilang Tadi kakaknya laporannya udah bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini yang tadi Webnya udah bisa ya Kalau mau lihat Nah ini tentang ketelitian nih Tentang ketelitian misalnya Tuh mana yang benar Suruh bikin rute misalnya Ini kalau mau coba ya Tadi yang tadi sempat diomongin Ini ada tes apa aja nih Nah kayak gini ya Oke kita kembali lagi Silahkan ya nanti kalau mau dicoba itu Gratis Oke Kita lanjut ke sini Nah Kalau tadi informasinya masih terlalu minim Saya kasih lagi tambahan informasi Silahkan kalau masih bingung tulis bingung Beserta alasannya Kalau Apa namanya Punya pilihan 1, 2, 3, 4 Boleh ditulis beserta alasannya Jadi udah ada data tambahan nih Data tambahannya adalah Bahwa mereka punya skor soal logika Penting ya logika ya Nah logikanya nomor 2 paling rendah Yang tinggi nomor 1 dan nomor 4 Silahkan pilih yang mana bersih-an padar Soal Soal Terima kasih. Oke, 4. Kenapa nggak pada pilih 1 ya? Karena kecematan kali ya. Nah, kita ambil lagi. Data berikutnya. Data berikutnya. Karena kan berarti kan nomor 2 sama nomor 3, goodbye ya. Ini goodbye. Sepakat kita. Goodbye. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, kita lanjut. Sepakat goodbye. Kita lanjut ya. Terus clear. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi. Terkait tadi. Apa namanya mental tadi ya. Yang gimana sih Pak? Supaya kuat mental ya. Kita lihat. Nah, sebenarnya gini. Supaya teman-teman kuat mental. Salah satunya adalah bahwa percaya bahwa si kotes itu sebenarnya atau seleksi itu sebenarnya bukan berarti teman-teman skornya jelek. Kayak si nomor 16 ini. Kebayang ya. Menurut teman-teman, nomor 16 ini gimana? Dia kan cuma beda 2 skor ya. Dengan 1 dan 4. Tapi dia nggak lolos. Kebetulan. Nah, itu juga yang akan teman-teman alami. Seringkali teman-teman nggak alami, nggak lolos. Tapi karena cuma selisih skor yang tipis dengan kandidat lainnya. Gitu ya. Kebayang nggak? Itu yang dimaksud tadi pertanyaan siapa tadi yang terkait sama gimana Pak supaya kuat mental? Nah, pertanyaan itu. Bahwa kita percaya bahwa sebenarnya kadang-kadang kita hanya kalah tipis. Gitu ya. Kalah tipis. Kalau teman-teman ingat 2019 siapa yang juara Liga Inggris 2019? Ingat nggak? Itu yang Liga Inggris yang lumayan tragis lah ya. Tragis banget. 2019 apa 2018? Itu 2019 lah ya kayaknya ya. Ya, 2019. Ingat nggak siapa yang juara Liga Inggris? Pada suka bola nggak nih? Tidak nonton. Liverpool. Liverpool tahun berikutnya. 2020. Liverpool pas pandeminya ya. Manchester City. Tahu nggak waktu itu kalau saya nggak salah skornya ya. Misalnya skor. Jadi poinnya kalau nggak salah nih. Saya lupa ya. Tapi mungkin mendekati ya. Poin Liverpool. Liverpool itu misalnya 93. Poinnya City itu 94. City itu 94. sepanjang sejarah Liga Inggris. Sejarah Liga Inggris. Sepanjang sejarah. Poin juara itu. Itu maksimal di 91. Kebayang nggak teman-teman? Bahwa Liverpool itu sebenarnya juara kalau dia ada di musim lain selain 2019 ini. karena sepanjang sejarah Liga Inggris nggak pernah ada poin juara yang poinnya lebih dari 91. Tapi di hari itu, di musim itu, Manchester City lebih unggul satu poin. Kebayang nggak? Apakah Liverpool jelek? Atau sama kayak nomor tiga ini? Apakah dia bodoh? Nggak. Nah itu yang kita harus camkan dalam diri kita. Kadang-kadang kita cuma kalah satu poin yang tipis. Dan kita berdua meraih all time high. Dua-duanya ini meraih poin tertinggi dalam satu musim. Sepanjang sejarah. Bayangin. Kalau teman-teman ngikutin. Itulah salah satu prinsip seleksi. Ya karena menang cuma satu. Juara itu cuma satu. Nggak ada tuh definisi juara dua itu sebenarnya nggak pernah ada. Makanya juara dua itu disebutnya nggak juara dua. Tapi runner-up. Bukan second champion kan? Kalau bahasa Inggrisnya. Indonesia yang agak, kalau Indonesia kan takut menyakiti. Jadi juara kedua. Nggak. Juara itu cuma satu. Juara, winner, runner A. Bukan second winner. Gitu ya. Jadi itu. Yang perlu dicampkan bahwa misalnya apa namanya, bahwa yang 16 ini cuma kalah dua poin loh dari yang 18. Kalau diseleksi yang lain, dia akan menang nggak misalnya? Ada kemungkinan dia yang lolos nggak diseleksi yang lain? Diseleksi waktu lain atau di perusahaan yang lain? Silahkan, boleh di komen ya. Diseleksi yang lain atau di waktu lain? Nah, kayak gitu ya. Berarti kan nggak ada masalah. Itu yang bikin teman-teman supaya mentalnya kuat. Nah, kita lanjut lagi tadi ini informasinya. Nah, selanjutnya ini. Ini dia bisa menyebutkan langkah-langkah troubleshoot ketika mesin produksi panas dan meledak. Sama-sama bisa nyebutin. Yang satu nyebutinnya runtut, kandidat nomor satu. Sementara kandidat nomor empat nyebutinnya benar tapi terbalik. Nah, silahkan. Menurut teman-teman siapa yang lolos? Satu atau empat? Masih sama nih ya. Satu atau empat beserta alasannya. Satu atau empat beserta alasannya. Satu atau empat beserta alasannya. Silahkan. Satu atau empat beserta alasannya. Kira-kira siapa yang lolos Satu atau empat Beserta alasannya Ayo, ayo Biar kita dapet insight Coba jawab Kalau teman-teman gak jawab Gak dapet insight Sayang Biasanya kalau orang Indonesia Makin di-encourage jawab Makin gak mau jawab Karena urutannya benar Oke Satu Karena sepertinya lebih mengerti Oke Walaupun poinnya sama-sama Delapan ya Full ya Kita lanjut ke fakta berikutnya Fakta berikutnya Atau seleksi tahap berikutnya Nah Yang satu kreatif Yang nomor satu kreatif Nomor dua tekun serius Kira-kira untuk seorang mekanik Perlu yang kreatif Atau perlu yang tekun serius Silahkan Boleh dijawab Beserta alasannya Satu atau empat Berubah gak nih Terutama yang udah dijawab tadi nih Mas Sultan Mas Pascal Mbak Fidia Berubah gak nih Tekun dan serius Sekarang untuk posisi Mekanik Gitu ya Nah Kegiatan kan udah berubah lagi Gitu ya Nah Seperti itu Nah itulah Proses seleksi ya Jadi akhirnya At the end yang dipilih Nomor Karena yang tadi Yang disini Toh sama-sama bener Sama-sama 8 per 8 Skornya Gitu ya Kecuali Ada Yang nomor 4 7 per 8 Makanya udah Tersingkir di fase itu Ini sama-sama benar Sama-sama skornya 100% Kayak gitu ya Nah Itu semoga teman-teman bisa dapat insight Bagaimana proses seleksi Lalu selanjutnya Ini Nah Apa saja sih yang dilihat Biasanya tadi Personality Terus Thinking ability Sama work attitude Gitu ya Nah jadi bukan hanya dari Satu alat tes Kayak tadi yang kita lihat di table ya Nah ini kasus berikutnya nih Kasus berikutnya Kasus berikutnya ini Kira-kira Siapa yang dipilih A, B, atau C Beserta alasannya ya A, B, atau C Beserta alasannya Silahkan Saya kasih waktu 1 menit Saya kasih waktu 1 menit Pilih A, B, atau C Beserta alasannya Supaya seru ya Kalau A, B, atau C doang Kita tebak-tebakan Jadi ya Beserta alasannya Yuk gak apa-apa Kita harus coba belajar Beralgumentasi Alasannya apa Ambil sedikit clue ya Apakah IQ tinggi perlu Untuk desain grafis Ingat IQ bukan segala-galanya Clue juga ya Apakah IQ perlu Untuk didesain grafis Atau lebih perlu hal yang lain A semua nih Gak ada yang pilih B Oke Kita lihat ya Fakta selanjutnya Bahwa kantornya Tidak boleh remote Dan harus terkoordinasi Dengan tatap muka langsung Dan kantornya tidak fleksibel Ketak Gitu ya Nah ada perubahan gak Di antara teman-teman Saya tetap pilih A, B, atau C Saya balik lagi Ini ada keterangan ya Bahwa di kantornya Gak boleh remote Gak suka orang yang fleksibel Pengen yang lurus-lurus aja Nah kira-kira Ada perubahan gak A, B, atau C Ini kita bicara tentang kepribadian ya Nah jika Iya Pak Ada mana E, R, C Kenapa Kalau tadi kita bahas Awal tentang kognitif Sekarang kita bahas tentang personalitif Gitu ya Jadi kadang-kadang Ya IQ di digital marketing Gak Gak amat kok Gitu Saya juga masih bagus-bagus aja Kayak gitu ya Jadi yang kepilih adalah C Betul teman-teman Kayak gitu Nah ini semoga teman-teman Dapat insight ya Dari hal ini Saya gak mau Kasih kuncinya Karena gak ada kuncinya Yang ada adalah Bagaimana kita ngebayangin Gitu ya Nah tadi makanya Ini juga untuk tips Untuk supaya kita Kuat mental Karena tidak lolos Itu bukan berarti bodoh Tapi tidak cocok dengan kriteria Atau memang Sekedar Kalah bersaing dengan Apa namanya Kompetitor yang lain Gitu Nah ini sedikit Kalau apa Untuk online psikotest ya Tidak teman-teman bisa Kita cobain yang tadi Jadi perlu koneksi Kayak tadi Kalau koneksi Terus Ada Apa namanya Jangan coba-coba Ngekali tes Karena pasti terawasi Dipantau lewat kamera Dan lain-lain gitu ya Pakai gawai yang paling Anda kuasai Atau sesuai instruksi Misalnya Kalau suruh pakai laptop Jangan laptop Jangan pakai HP Kalau suruh pakai HP Jangan pakai laptop Gitu ya Sesuai dengan instruksinya Itu Nah ini juga Tadi Legalist group discussion Itu adalah sebuah Diskusi gitu ya Teman-teman Nah nanti Apa namanya Ada kasus gitu Ada kasus Nanti baru kita disuruh Berpikir gitu ya Kasusnya apa Sementara kalau case analysis Persentase Nanti dia disuruh Persentasi dan analisis Gitu Nah coba saya Selesai dulu materinya Nah Persentasi Kita suruh persentasi Nanti kita coba Untuk jawab Yang ini ya Nah kira-kira Dia akan kasih kasus gini ya Baik di persentase LGD Ataupun Apa namanya Ataupun Case analysis Nah teman-teman Boleh baca dan jawab ya Kasih jawaban satu kalimat aja Atau berapa kalimat boleh Silahkan Ini kurang lebih gambaran Case-case nya gitu ya Meski singkat Meskipun ini dipersingkat ya Silahkan Nanti habis itu Kita akan masuk ke Pasal tanya jawab akhir Silahkan coba teman-teman Jawab dulu Saya kasih waktu satu menit ya Saya close cam dulu Biar bisa fokus Satu menit Habis itu jawab di chat ya Kira-kira jawabannya apa Menurut teman-teman Terima kasih Silahkan Dijawab Kira-kira menurut teman-teman Seperti apa nih Responnya Ini contoh aja ya Ininya adalah Tugasnya Sebagai orang yang ditempatkan Di bagian bisnis development Idea atau gagasan Apa yang akan Anda Ajukan Agar produk kami Tetap bertahan Ini Singkat aja ya Saya gak mungkin Ngasih soal yang beneran Tapi sekilas aja Nah teman-teman juga Boleh jawab sekilas aja Satu dua idea Satu dua kalimat Silahkan Saya kasih waktu Satu menit ya Nanti kalau di LGD Dia akan didiskusikan Kalau presentasi Dia akan dipresentasikan Kalau case analysis Dia dijawab Di kertas Misalnya kayak gitu Itu aja bedanya Satu dua Haken Serumnya Isaac Sentasi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau presentasi, maka akan ditanya, di-challenge. Masa kayak gitu? Enggak bisa, kayaknya jual barang di label limited edition, orang enggak akan percaya. Di-challenge kalau misalnya presentasi. Kalau case analysis memang langsung dinilai. Kayak gitu. Mungkin materi dari saya seperti itu dulu. Sisa 15 menit lagi untuk penutup dan tanya-jawab akhir. Saya kembalikan dulu ke Mbak Kanika. Ini tetap saya coba tampilin ya. Nah, ini yang membentukin aja. Silahkan Mbak Kanita. Suaranya belum kedengeran, Mbak Kanita. Belum kedengaran, Mbak. Apakah sudah masuk suaranya? Sudah, sudah. Mangat. Ya. Tadi juga sudah ada yang bertanya ya, Pak. Beberapa pada saat materi berlangsung. Buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa langsung aja di kolom chat atau langsung di unmute aja. Silahkan kalau ada pertanyaan yang dari awal, saya siaman aja bebas. Kita coba diskusikan. Saya boleh bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paskal Aryan dari Telkom University. Saya mau nanya, Pak, gimana cara kita menyeleksi orang tapi secara langsung gitu, Pak. Tanpa ada tes-tes lagi gitu. Soalnya kita perlu untuk sekali lihat sudah tahu pilihannya gitu, Pak. Selain dari tampilan orang gitu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Karena kalau kita bicara di ilmu seleksi atau ilmu psikologi, pada umumnya ya memang kita bukan bicara terkait sama kemampuan-kemampuan yang memang gimana-gimana ya. Jadi artinya memang itu semuanya ilmiah. Artinya based on indikator. Jadi dengan kata lain, kalau hanya sekedar lihat sekilas saja, ya secara tingkat metodenya, secara keilmiahan akan diragukan. Dari mana tahunya? Oh, dari ini, Pak. Dari bentuk mukanya lah. Berarti itu ilmiah nggak bentuk muka? Misalnya kayak gitu ya. Jadi dengan katalannya, simpelnya ya nggak mungkin. Kalau dari berdasarkan ilmu yang kita miliki, artinya ilmu psikologi maupun ilmu seleksi. Karena kita berdasarkan kriterinya. Bukan berdasarkan feeling atau kayak gimana. Meskipun kadang feeling terlibat, tapi biasanya tetap harus ada metode ilmiahnya. Misalnya psikotek, pewacara, dan ada indikator-indikatornya. Misalnya, saya mau cari tentang kerjasama. Saya mau cari tentang kecerdasan. Saya mau cari tentang kemampuan manajemen emosi. Terhadap kandidat, misalnya. Nah, kayak gitu. Itu yang akan dijadikan seleksi. Jadi kalau misalnya itu melihat sekilas 5 detik, langsung bisa dipilih, itu tidak merepresentasikan ilmu seleksi maupun ilmu psikologi. Mungkin kalau dari saya jawabannya begitu, Mas Pascal. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab, Mas Pascal? Sudah. Baik. Kalau nggak salah, tadi juga Mas Pascal yang tanya tentang cara jalan. Bagaimana cara HRD melihat cara jalan kita gitu ya? Iya, betul, Pak. Baik. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi cukup interaktif ya, Pak. Penyampaian materinya. Saya lihat pesertanya juga cukup aktif ya, Pak. Iya, betul. Lebih semangat yang hari ini. Meskipun skupnya mungkin 10-15 orang gitu yang terlibat, tapi kita menyenangkan. Betul, betul, Pak. Ini ada yang bertanya dari... Mas Kevin, ya? Iya. Iya, betul. Saya langsung jawab aja. Iya, boleh, Pak. Papi kostik dan tiki adalah termasuk tes psikotest. Papi kostik itu namanya, Papi itu kan ada preference inventory ya, kepanjangannya. Jadi artinya tentang sikap kerja gitu ya. Sementara tiki itu tentang kognitif, tentang kecerdasan. Jadi dua-duanya ini termasuk psikotest dan dua-duanya cukup sering diberikan untuk seleksi. Begitu mungkin jawabannya, Mas Kevin. Baik, bagaimana, Mas Kevin? Ini adalah juta. Oh, ada lagi. Untuk menjawabnya, apakah kita jawab sesuai dengan pribadi kita atau menyesuaikan posisi kita lamar, kebutuhannya seperti apa. Ini kan sebenarnya nyambung ke yang kemarin nih, Mas Kevin. Kalau kita menjawab nggak sesuai dengan diri kita. Contoh misalnya, saya nih. Saya nih orangnya nggak bisa diem, nggak bisa tenang. Terus, saya ngelamar di accounting. Atau di quality control yang butuh ketenangan, butuh diem. Lalu saya bohong lah di topik kostiknya. Saya pilih lah yang terkait-terkait. Kalau ada pilihan kita harus tenang, kita harus diem, saya selalu pilih. Karena apa? Karena itu cocok untuk posisi accounting atau posisi QC. Akhirnya apa yang terjadi? Ada kemungkinan saya diterima. Lalu begitu diterima, saya nggak bisa perform. Seminggu, dua minggu saya nggak perform, akhirnya nggak lolos masa percobaan. Itu resiko. Artinya resiko yang terburuknya. Artinya gimana? Kalau menurut saya, pertama, lamarlah yang sesuai. Makanya kemarin kita banyak bahas tentang mengenali diri. Kalau kita tahu kita orang yang nggak kayak gitu, jangan lamar posisi yang itu. Cari bidang ilmu kita yang memang sesuai. Kayak saya tadi, oke. Saya masih di accounting, tapi misalnya kerjaannya nggak terlalu taku. Ada kok misalnya analis keuangan, analis asuransi, nggak terlalu taku. Sehingga begitu saya ngisi papi kostik, saya nggak perlu berpura-pura. Saya orangnya taku. Sehingga saya juga keterima. Tapi keterima untuk posisi yang memang saya sesuai dengan diri saya. Moga-moga itu memberikan gambaran. Jadi, bohong itu bisa saja. Bisa saja membuat Anda lolos. Kalau HRD-nya nggak jago. Tapi kalau HRD-nya jago, juga ketahuan. Kalau misalnya saya, saya sih yakin, bisa tahu ini benar atau nggak. Faking good atau faking bad. Nah, terus berikutnya, kalaupun lolos, ujung-ujungnya rubi. Kerja sebulan nggak lolos itu, dan nggak lolos masa percobaan itu ongkos mentalnya berat. Itu lebih malu daripada nggak terima. Nggak lolos masa percobaan lho. Kok bisa lho kamu nggak lolos masa percobaan? Kata orang tua kan gitu. Kok bisa kamu nggak lolos masa percobaan? Kenapa? Kamu nggak mau dengerin atasan. Kamu nggak ini, kamu nggak kerja keras, kamu nggak ini. Malah lebih nggak enak. Daripada sekedar nggak keterima di awal. Itu mungkin saran dari saya. Bagaimana terkait kita dalam menjawab psikotensi. Mungkin itu. Nah, ini dari Mas Andika. Minta tips alih karir, Pak. Saat seleksi, apa saja perlu dipersiapkan. Jika ingin pindah di bidang karir, namun tak punya pengalaman di bidang tersebut. Ini harusnya kemarin. Jadi, tipsnya sederhananya adalah bahwa kalau kemarin kita udah bikin karir planning, berarti kalau kita mau pindah karir, berarti kita bikin karir planning yang baru. Lalu kekurangannya apa nih? Misalnya pindah dari accounting ke sales. Kekurangan saya di sales, saya nggak bisa berkomunikasi. Nah, maka kemampuan komunikasinya harus ditingkatkan dengan yang smart kemarin di sesi terakhir. Bahwa harus ditulis tujuannya sama timelinya. Bahwa saya bisa berkomunikasi, saya mampu tampil di depan umum, di depan 100 orang pada bulan Juni 2022. Jadi, seperti itu kurang lebih gambaran untuk pindah karir, maka kita harus merumuskan karir planning kita yang baru. Apa saja kekurangannya, assessment lagi. Itu makanya dia berbentuknya siklus. Kalau yang kemarin ikut, karir planning ini bentuknya siklus. Nah, jadi karena apa? Karena kalau kita merasa nggak sesuai, kita mengulang lagi. Mengulang dari kenali diri, mengulang dari eksplorasi pilihan, sampai ke perencanaan karir. Mungkin itu, Pak Andika, kalau misalnya mau minta materi, minta sama Pak Kevin, kemarin datang dia. Gitu ya. Oke. Ya, baik. Sudah tiga penanya, Pak. Mungkin yang pertanyaan yang paling favorit menurut Bapak? Ya. Pertanyaan yang favorit ini dari Mas Kevin ya, karena itu bisa menjelaskan bagaimana kita untuk tidak dalam tanda petik membohongi hasil tes, tapi lebih cenderung untuk carilah lowongan yang memang sesuai dengan diri kita. Jadi nggak perlu bohong, juga lolos. Ini tuh dari saya, Mbak Kanita. Ya, betul sih, Pak. Kalau kita memulainya dengan negatif, pasti berakhir negatif juga gitu ya, Pak. Betul, betul, betul. Oke. Boleh dipilih tiga, Pak, untuk pertanyaan favorit? Tiga. Tiga penanya ya. Iya. Tadi juga untuk Mas Pascal, juga pertanyaannya bagus dan cukup aktif juga gitu. Terus ini tadi saya lihat satu lagi yang terakhir adalah Mas Andika. Andika, karena dia tadi nanya tentang rentang, apa namanya, tentang rentang waktu tes. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk hari ini ya, Pak. Karena waktunya juga sudah lima menit lagi. Kita foto bersama terlebih dahulu sambil teman-teman mengisi link feedback. Mbak Pusta, boleh minta dibantu untuk foto bersama? Boleh. Oke, baik teman-teman. Boleh kita terakhir nih, bisa open kameranya untuk dokumentasi kami di unit karir. Silahkan teman-teman. Oke, terima kasih. Masuk Tan, sudah buka kameranya. Baik teman-teman. Bisa dibuka dulu sebentar. Oke, terima kasih Mas Munghayan. Terima kasih Mbak Nurlayli. Dimulai saja mungkin. Oh, ini masih ada. Ini lagi di jalan nih. Disemputin open camera Mbak Nurlayli. Terima kasih sudah open camera. Oke. Terima kasih Mas Andika. Mas Teza. Oke, ada lagi? Oke. Baik, dimulai saja mungkin ya. Satu, dua, tiga. Boleh, gaya bebasnya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Silahkan Mbak Kanita. Ya, makasih Mbak Buspa. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Pak Medianta, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya dua hari ini untuk menjadi pemateri di kelas soft skill. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah ikut webinar dengan Pak Medianta juga ya sebelumnya. khas banget gitu kalau sama Pak Medianta itu interaktif sekali cara penyampaian materinya gitu. Teman-teman juga terima kasih yang sudah berpartisipasi di acara ini. Jangan lupa untuk ikut kelas soft skill lainnya. Untuk waktu pelaksananya bisa cek di Instagramnya Telekarier. Jangan lupa isi feedback-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi, Mbak Kanita, Mbak Muti. Sama-sama Mbak. Terima kasih. 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 Terima kasih.